Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Depresi, caleg gagal, PSI ngamuk, keluarin pisau dan ancam polisi Polisi di Kabupaten Beren mengamankan seorang pria berinisial TMD 26 tahun yang mencoba membakar baju dinas Polri Di depan Markas Polres Beren pada Jumat 8 November 2019 Namun aksinya itu digagalkan oleh anggota polisi setempat yang berjaga di depan Markas Polres Beren Bukan hanya itu, saat tidak ditangkap pelaku mengancam petugas dengan sebilah pisau Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Komisaris Besar Polisi Agus Sartijo Mengatakan peristiwa itu berawal dari pelaku tiba-tiba datang ke gerbang Polres Beren Dengan membawa baju PDL Polri dan hendak membakarnya Pelaku kemudian ditegur oleh anggota kita Saat ditegur pelaku mengeluarkan pisau dan mengancam para anggota polisi Kata Agus saat dikonfirmasi Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil diamankan Dari hasil penyelidikan pihaknya, TMD memiliki kelainan gangguan jiwa Karena gagal menjadi anggota legislatif di wilayah Beren Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa Karena depresi berat setelah gagal menjadi caleg Ia juga orang yang diawasi oleh pihak puskesmas kota Juang, Beren Katanya, informasi yang diperoleh, TMD merupakan caleg daerah pemilihan Dapil 1 nomor urut 2 di Kabupaten Beren Dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Atas aksinya tersebut, polisi mengamankan dua lembar pakaian pelri Pisau dan sepeda motor yang digunakan pelaku Kini pun TMD masih diperiksa di Polres Beren Gerindra minta PSI genitnya dikurangi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meminta PSI khususnya fraksi PSI Di DPR DDKI untuk mengurangi perilaku yang dianggap kurang tepat dalam pelaksanaan legislasi Berikut ketua fraksi Gerindra DPR DDKI Muhammad Taufik Hal itu terkait aksi PSI yang seolah-olah mengungkap adanya ajuan-ajuan janggal di usulan APB DDKI 2020 Sebenarnya tidak ada yang istimewa, cuma genitnya aja ini loh Genitnya yang buat saya harus dikurangin sedikit Tidak apa-apa genit, boleh, tidak ada masalah, tapi kurangilah sedikit Ujar Taufik di DPR DDKI di Jalan Kebon Siri, Jakarta pada hari Rabu 6 November Taufik pun menyampaikan, dokumen usulan yang dinamai KUAPBAS Atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Baru sekadar rancangan yang begitu mendasar atas APBD Dokumen yang seolah dibedah PSI lantas diungkap ajuan-ajuan janggalnya Akan mengalami proses yang begitu panjang sebelum menjadi APBD Dokumen juga belum ada pegangan hukumnya Ujar Taufik Taufik juga mengamukakan jika memiliki niat untuk mengawal APBD Hal yang lebih tepat dilakukan PSI adalah membahas setiap ajuan di rapat-rapat komisi Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD DKI Pengungkapan ke publik yang tidak memiliki tujuan menyelesaikan masalah Hanya menimbulkan kehebohan yang tidak produktif Menurut saya, kalau mau mendiskusikan di forum Jangan dilaporkan ke teman-teman wartawan, itulah Kenapa tidak di forum itu? Ujar Taufik Sebelumnya diberitakan anggota Frags PSI DPRD DKI William Aditya Sarana Mengungkap keberadaan ajuan janggal Seperti selain lem Ibonis nilai Rp82 miliar Temuan lainnya diantaranya pena dengan total usulan Rp124 miliar 4 storage unit untuk Jakarta Smart City dengan nilai Rp53 miliar Serta 10 unit storage server dengan total Rp12,95 miliar Ada juga pemilihan 7.313 unit komputer Seharga masing-masing Rp15 juta untuk sekolah menengah kejuruan negeri DKI lantas mengklarifikasi ajuan muncul sekadar DUMI Atau nama untuk pagu anggaran Sebelum usulan spesifik diajukan setelah ada pembahasan teknis Gubernur DKI Jakarta Anies Paswadan menyalahkan sistem e-budgeting Yang tidak sempurna Sehingga ada kesalahan teknis dalam perumusan anggaran tersebut PSI kritik lem Ibon Garang di medsos Dikucilkan di DPR DDKI Polemik Anggaran DKI Jakarta yang diprotes Anggota DPR DDKI Jakarta Fraksi PSI Miriam Aditya Sarana Berujung pada pelaporan atas dirinya kebadan kehormatan BK DPR DDKI Jakarta Penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS Yang menjadi dasar RAPBD DKI tahun 2020 Menjadi suratan Sebab Sejumlah usulan anggaran nilai janggal Salah satunya rencana pengadaan lem Ibon Senilai 82,8 miliar rupiah William pun dilaporkan oleh seorang warga asal Tanjung Periok, Sugianto Karena dinilai telah melanggar aturan yang mengaju pada peraturan DPR DDKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPR DDKI Jakarta Sugianto mengatakan langkah William itu sebagai anggota Dewan Justru menimbulkan kegaduhan Apalagi unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran Seperti lem Ibon 82,8 miliar rupiah Ataupun pulpen seharga 123 miliar rupiah Dibongkar di forum tidak resmi Melalui jumpa page dan media sosial Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang seolah-olah dianggap tidak transparan Ucap Sugianto dalam keterangan resminya pada hari Senin 4 November lalu Menurutnya, William telah melanggar kode etik karena mengugah dokumen KUAPPAS ke media sosial Salah satunya Twitter Meski dokumen itu milik publik, kata Sugianto Upaya William ini dianggap tidak etis Karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif Sebagai anggota Dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta Harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi ataupun badan anggaran Kata Sugianto Anggota Dewan harus terlupa Langkah PSI mengkritik kejanggalan KUAPPAS ini diapresiasi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marasudi Yang mengapresiasi kinerja DKI dari DPRD itu pada 2019-2024 Yang dianggap mampu meriksa semua anggaran yang telah diajukan oleh Pemprov DKI secara teliti Alhamdulillah saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini Dia detail semua dari komisi per komisi itu detail melihat anggaran itu Katanya pada hari Rabu 30 Oktober lalu Akibat dari tidak tanah separahnya KUAPPAS 2020 yang memunculkan anggaran-anggaran janggal Akhirnya Prasetyo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan mencobat anak buahnya Di satuan kerja perangkat daerah SKPD yang tak pecus Menganggarkan kebutuhan di bidang masing-masing Kayak masalah Iwan lah, terus masalah influencer Kalau SKPD-nya gak mampu ganti orangnya Kata Prasetyo Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino Juga tak mempermasalahkan langkah PSI Ia bahkan mendesak Anies membuka akses publik Terhadap kebijakan Umum Anggaran Redes Plafond Anggaran Sementara atau KUAPPAS 2020 DKI Jakarta Wibi menilai pembukaan akses tersebut bisa meradam polemik yang berkembang di masyarakat Ia mengklaim Fraksi Nasdem sudah meminta kepada Anies secara langsung Untuk membuka rancangan anggaran DKI tersebut Komponennya dipublikasikan saja Ini era keterbukaan Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis Bila mana tidak akan jadi pertanyaan Ada apa dibalik ini? Kata Wibi Kamis 31 Oktober yang lalu Wibi pun menilai Jakarta adalah role model bagi daerah lain Oleh karena itu KUAPPAS 2020 DKI Jakarta Perlu dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta Bukan saja semua itu seterang-terangnya Agar tidak jadi presiden yang buruk Kata dia Hal serupa pun ditegaskan oleh Ketua Fraksi BDIP DKI Jakarta Gembang Warsono Ia menilai kalau memang data KUAPPAS 2020 adalah milik publik warga Jakarta Ia memang harus dibuka seluas-luasnya Bahwa KUAPPAS itu bukan hanya milik ANIS atau DPRD Tapi juga itu milik publik Warga Jakarta yang punya duitkan mereka Dari pajak mereka karena itu milik publik Maka anggota Dewan boleh menyampaikannya ke publik Kata Gembang saat dihubungi oleh redaksi Ia menilai apa yang dipermasalahkan banyak pihak termasuk Subianto dan partai-partai lainnya Seperti PAN dan Gerindra Hanya perkara KUAPPAS 2020 yang belum dibahas dengan legislatif Namun sudah disebar Tapi Kalau soal informasi yang zaman digital dan terbuka kok Apalagi semua berawal dari Pemprov sendiri Yang gak transparan ke publik perihal KUAPPAS Kalau terbuka Persoalan kayak gini gak akan muncul Katanya Ia menilai bahwa semua warga negara memang memiliki hak untuk melaporkan anggota Dewan ke BK DPRD DKI Jakarta Apakah melanggar etika atau tidak Biarlah nanti BK yang menelahah dan memutuskan Tapi apa yang dilakukan oleh William memang tugasnya anggota Dewan kayak gitu Ujarnya Karena PSI sendirian dan dikecilkan Pengajar Komunikasi Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Menilai laporan ke BK DPRD DKI Jakarta yang dialami oleh politikus PSI William Tak lain adalah bentuk penggembosan Mengingat ia merupakan politikus baru Bergabung dan berani bersuara Ketika William dilaporkan ke BK DPRD itu bagian dari salah satu Membendung suara-suara kritis Dan itulah politik Terkadang yang membuka kasus justru yang dilaporkan Kata Ujang saat dihubungi pada Rabu Siang Ia menilai pelaporan tersebut Bisa juga didasari karena ketidaksukaan pihak-pihak tertentu Karena PSI terlalu mengambil panggung Ujang menilai Saat wajar Jika PSI mengambil langkah membuka dokumen ke publik Lewat jaringan media sosial Mengingat partai yang masih berkekuatan lemah di internal legislatif Makanya PSI main sendiri Bawa ke sosial media Bungkasnya Terima kasih telah menonton!